Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jual tampang doang, jual goyang doang, lu gak punya prestasi, lu gak punya karya, suara lu kayak kenal potresi, gak paling kayak gitu-gitu tuh kan. Sebenarnya lebih mau hujat, cuman kadang-kadang kalau ingat lagi kayak kesal gitu. Alih-alih mendapatkan dukungan usai mencurahkan isi hatinya di sosial media, Wika justru kian dihujat. Air matanya dinilai hanya settingan belaka, demi mendongkrak single terbarunya. Sebenarnya kalau dibilang gimmick, bukan gimmick. Karena emang aku dari sebelum itu udah sering banget forcing. Cuman kan memang yang viral itu yang kemarin gue itu. Karena mungkin emang di forcing juga sama teman-teman gosip kayak gitu. Oh lu kok gak tau sih segimana prosesnya gue gitu, segimana gue kerja keras berjuang untuk bisa sampai di titik ini gitu, lu cuma bisa ambil sisi negatifnya doang. Semua diduga karena lagu-lagu milik Wika tidak ada satupun yang booming. Apalagi saat manggung di sebuah acara, Wika hampir tak pernah bawakan lagu miliknya sendiri. Wika lebih sering manggung dengan menyanyikan lagu milik orang lain. Karena kan kita mau gak mau ya, lagu yang kita bawain itu lagu-lagu yang emang klien minta gitu. Aku punya lagu, tapi kan emang lagu aku ya satu belum ada yang familiar. Dan kita juga gak bisa maksain untuk, gue maunya tapi gue harus bawain lagu-gua ya kan gak bisa. Karena kan kita dibayar, maksudnya ya aku harus egois bawain lagu aku yang sendiri orang-orang aja belum ada tau. Tak terima, Wika buru-buru menepisnya. Ia menuturkan jika saat itu hanya memang hatinya tengah sensitif. Kalau komentar-komentar yang negatif sebenarnya juga selalu ada aja gitu. Emang biasanya cuma aku gak pernah nanggeping, karena kan dia cuma ada beberapa orang doang yang kayak gitu. Cuma emang kemarin tuh pas bacanya, lagi gak enak perasaan gitu. Jadi kayak semuanya tuh kebawah. Ironisnya, di saat kondisi seperti ini, sang kekasih Max Adam tak muncul ke permukaan. Lantas kemanakah sang kekasih berada? Alhamdulillah orang-orang sekitar aku semuanya, bahwa mereka tuh bisa mengatasi apa yang lagi aku rasain. Jadi gak ada yang namanya mereka provokasi aku. Gue harusnya gini, jadi tentu mereka yang gak usah biarin aja. Dantas menarkannya, hari ini selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Denny Sumargo gencar menyerang, Fernie Hasan pasang badan. Denny Sumargo geram kepada DJ Fernie Hasan. Meski sudah melaporkan ke polisi, Denny masih membuat surat terbuka. Berupa tantangan melakukan tes DNA kepada Fernie yang disiarkan lewat video pada akun pribadi media sosialnya selasa pagi kemarin. Tantangan Denny pun mendapat tanggapan dari Fernie pada malam harinya. yang membuat video ini untuk kebutuhan publik. Karena kan kamu bawa ke publik, minta tes DNA dua kali, saya oke dan saya tunggu. Apakah harus menentukan Fernie? Ya gak bisa juga. Kan namanya kerelaan masing-masing pihak, tidak ada paksaan di sini. Ini hak masing-masing. Sana tidak mau, juga tidak ada masalah. Ya, biar publik yang awal untuk masalah ini, supaya lu gak bisa lagi lari kiri-kanan sekarang. Tunggu jawabannya ya, satu kali dua, empat jam. Jadi, apapun yang dia selalu bilang saya kaburlah, inilah, itulah. Aduh, saya ngurusin kerjaan, bro. Gila. Kok gak ada suami yang nafkahin gue gitu? Saya bertanggung jawab. Saya bukan orang yang pengecut, yang lepas dari tanggung jawab. Apapun yang saya lakukan, saya bertanggung jawab. Bernie yang akhirnya tampil di depan publik, mengungkap alasannya menulis status yang mengajak tes DNA lagi. Bukan untuk menantangnya berseteru, melainkan untuk mencari titik terang dan kejelasan status anaknya. Seorang ibu sedang memperjuangkan hal anaknya. Ada yang merasa, ya ayo, sama-sama lah kita duduk bersama. Begitu aja. Kalau ditanya berarti ada begini, ah, itu asumsi-asumsi lain. Intinya disitu Femi tidak menyebut siapapun, dan ada yang merasa. Kan begitu? Dia ngerasa, dia gak tau gimana caranya membela diri, dia gak tau solusinya. Akhirnya dia nyenggol ke gue. Kan gue udah bilang dulu. Lu merasa terganggu. Jangan fitnah gue. Yang panas kan maksudnya dari dia, bukan saya. Yang berkuar-kuar, yang heboh banget, yang mengirim opini semuanya kan dia. Bukan saya. Karena 4 tahun lalu, saya kan udah oke kan di acaranya Pak Hotman Paris. Mau disponsorin Pak Hotman tuh. Cuma katanya bercanda doang. Pak Hotman-nya saya nonton di videonya itu. Jadi saya langsung turun tangan sendiri. Ayo kita tes DNA dua kali. Saya tunggu jawabannya. Pada kesempatan itu, Fernie menyendir Denny yang merasa dirinya dirugikan. Atas langkah Fernie yang membuka luka lama, mengungkit lagi hasil tes DNA. Padahal menurut Fernie, yang dirugikan justru diri dan juga anaknya, yang kini berusia 11 tahun. Lu bikin gue susah sekali loh. Gue bilang gue sampe jual apartemen tempat tinggal gue, gue ini. Perugian dia dari segi materi, saya juga. Saya juga perugian, saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, satu hari gak makan anak saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Satu, dua, tiga Tak mau ketinggalan, Thalia dan Tania juga berikan sebuah kado berkesan untuk Wenda, tepat sehari sebelumnya. Sisi isinya apa? Oh, ini nih. Tuh, perlengkapan masa. Jadi kado dari 17-an buat bunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!